Seorang remaja bernama Yukito saat itu sedang digotong oleh para pengikut sekte ayahnya. Yukito akan ditenggelamkan selama tiga hari karena menurut ayahnya jika Yukito bisa bertahan selama tiga hari maka ia akan menjadi pemimpin selanjutnya dari sektenya. Ayahnya kemudian memberikan kalungnya dan menyuruh Yukito untuk berdoa kepada dewanya yaitu Dewa Mitama. Saat sadar Yukito melihat wanita yang sedang menolongnya yang mana wanita itu sedang memainkan batang singkongnya dengan membaca petunjuk dari bukunya. Ketika tahu Yukito sudah sadar membuat wanita itu sangat terkejut dan akhirnya meminta maaf. Yukito kini mulai sadar bahwa ia sepertinya sudah reinkarnasi dan berada di dunia isekai. Ia lalu menanyakan di mana guil para petualang berada sebab ia ingin bekerja sebagai seorang petualang. Aluna kemudian mengantarkan Yukito ke tempat yang ia maksud. Yukito pun semakin sangat senang karena ia kini telah hidup di dunia yang penuh dengan sihir dan pedang yang selama ini ia impikan. Namun Yukito ternyata mendapatkan pekerjaan sebagai petani. Seorang pria bernama Roy menghampiri Yukito dan mencoba menakutinya. Untungnya pria bernama Kuren menghentikan tindakan Roy dan memperkenalkan mereka. Kuren memberikan Yukito sebuah pisau dan meminta bantuannya. Yukito berpikir bahwa mereka akan pergi membasmi goblin sehingga membuat ia semakin bersemangat kembali. Akan tetapi Kuren ternyata ingin agar Yukito membantunya memetik buah anggur. Yukito merasa bahwa ia sedang diuji karena baru memasuki dunia isekai. Ia pun tetap bersemangat memetik buah anggur itu hingga anggur yang dipanen mereka terlalu banyak. Kuren dan Roy ingin membuang beberapa anggur itu karena tak bisa diawetkan. Namun Yukito malah membuatkan mereka minuman dari anggur itu. Lalu saat sedang bertani, seekor monster tiba-tiba menyerang mereka. Namun Roy mengatakan bahwa itu bukanlah monster, melainkan gaiju. Roy kemudian mengambil bukunya dan mulai membacakan sesuatu. Yukito mengira Roy akan menggunakan sihir. Akan tetapi, Roy ternyata menyuruh Yukito untuk kabur bersamanya. Yukito mulai menyadari bahwa di dunia itu tak ada konsep sihir. Sebab penyembuhan lukanya juga masih dilakukan dengan normal. Namun Yukito kini mulai terbiasa dengan dunia barunya. Meskipun tidak seperti di dunia yang ia bayangkan, tapi bisa memiliki banyak teman sudah cukup baginya. Yukito sangat berterima kasih kepada dewa karena sudah membawanya ke dunia itu. Aluna yang mendengarnya malah mempertanyakan apa itu dewa. Yukito mulai menyadari bahwa selain tak adanya sihir di dunia itu, orang-orang juga tidak memiliki agama ataupun menyembah dewa. Ia tak tahu apa yang akan terjadi padanya jika saja saat itu ia mati karena diserang gaiju. Melihat ada seekor kelinci yang mati, Yukito langsung tersadar akan konsep mengubur di dunia itu. Sebab jika tak ada dewa, maka bagaimana mereka melakukan proses pemakaman. Lalu tiba-tiba, Roy dan Aluna datang menghampiri Yukito. Mereka bertiga kemudian pergi ke kota, Roy memperingatkan Yukito agar tidak berbicara dengan orang-orang di kota. Sebab desa mereka sangatlah tidak disukai. Di tengah perjalanan pulang, mereka melihat ada suatu kejadian yang mana beberapa orang sedang meminum racun. Aluna langsung menarik Yukito pergi dan menjelaskan bahwa itu adalah proses mengakhiri hidup. Di negara mereka, ada aturan yang mengharuskan mereka mengambil nyawanya sendiri atas perintah negara. Esoknya, saat Yukito terbangun, ia merasa kalau keadaan sangat sepi. Ketika keluar, ia melihat Roy yang sudah babak belur. Roy menjelaskan, hari ini adalah hari untuk Aluna dan Shirunu. Lalu, Kuren datang dengan membawa kereta kuda dan pergi bersama ke kota untuk menyelamatkan mereka. Di kota, Shirunu kini telah tewas dan Aluna akan dihabisi menggunakan pedang. Untungnya, Yukito dan Kuren datang tepat waktu menyelamatkan Aluna. Yukito sangat marah karena melihat Shirunu yang telah tewas. Hingga, seorang pengawal mengatakan bahwa mereka adalah orang yang takut mati. Orang-orang juga berpikir memanglah tugas mereka untuk mengakhiri hidup. Pengawal itu kemudian, pengawal itu kemudian menarik pedangnya dan menyerang Yukito. Begitu juga dengan Aluna yang mencoba menyelamatkannya. Yukito mengambil kalung permatanya dan berharap agar Aluna bisa diselamatkan. Gelangnya itu tiba-tiba saja naik ke atas langit. Bocil yang muncul dari gelang itu sangat senang karena Yukito akhirnya memanggilnya. Namun, melihat Yukito yang terluka membuat ia sangat marah. Bocil itu lalu menghabisi pengawal yang sudah melukai Yukito. Ia juga menyembuhkan Yukito dan Aluna yang telah terluka. Yukito terkejut karena melihat Dewa Mitama yang ternyata menghidupkan kembali orang-orang yang telah dieksekusi. Begitu juga dengan Shiruno. Namun, orang-orang di kota yang melihat kejadian itu langsung pergi seakan-akan tak terjadi apa-apa. Aluna, Shiruno, dan Yukito kemudian kembali ke desa dan membuat orang terkejut sebab Aluna dan Shiruno kembali dalam keadaan hidup. Mereka akhirnya merayakannya dengan minum bersama. Lalu, Yukito menanyakan kepada Kuren untuk menjelaskan tentang pengakhiran hidup yang dilakukan secara paksa. Kuren mengatakan bahwa sistem itu telah ditentukan oleh kaisar dan parlimen sejak ratusan tahun lalu. Saat Mitama datang, Yukito kemudian memperkenalkannya bahwa mereka berdua sudah lama saling mengenal dan berasal dari negara yang sama. Roy yang sedang mabuk melihat Mitama langsung jatuh cinta dan melamarnya. Namun Mitama langsung menolaknya. Lalu, Yukito menanyakan mengenai kekuatan Mitama apakah bisa menang meski melawan pasukan satu negara. Mitama mengatakan bahwa ia adalah dewa yang hebat. Jika pasukan satu negara, ia hanya tinggal menghanyutkan saja dengan air yang banyak. Yukito sangat senang karena ia sempat berpikir bahwa ia reinkarnasi di dunia lain namun tak mendapatkan kekuatan. Sekarang tibalah waktu ia akan mendapatkan kekuatan itu. Mitama kemudian berniat menunjukkan kekuatannya saat itu juga kepada Yukito. Akan tetapi Mitama ternyata hanya bisa membuat air satu gelas saja. Mitama bergegas memeriksa keadaan pengikutnya yang mana ia kini sudah tak memiliki pengikut. Semakin banyak pengikutnya, maka kekuatannya akan semakin kuat. Jika pengikutnya tidak ada, maka kekuatannya juga tidak ada. Mitama kesal jika angkanya 0 berarti Yukito tidak mengikutinya. Padahal ia sudah memakai sisa kekuatannya untuk menelongnya. Lalu seseorang datang menyampaikan bahwa kekaisaran telah menyelidiki kejadian yang sebelumnya dan tentara akan datang ke desa mereka. Namun Roy meyakinkan mereka bahwa mereka tidak perlu takut karena Yukito pasti akan mengatasi masalah mereka. Yukito lalu membuat altar dan mulai menyampaikan tentang Dewa Mitama yang bisa melakukan apa saja, menghidupkan orang mati, serta mengetahui masa lalu dan masa kini. Yukito kemudian mencoba cara lain dengan menunjukkan kekuatan Dewa Mitama. Mulai dari menusuk Roy di dalam kotak dan membuat konser musik untuk Mitama. Namun semua itu tetaplah gagal. Aluna lalu datang dengan membawa peliharaannya yang saat itu sedang sekarat karena telah memakan tanaman yang beracun. Yukito akhirnya pergi bersama Mitama mencari herbal yang bisa digunakan sebagai penawar racun. Saat peliharaannya itu meminum obat yang sudah Yukito buat, ternyata tidak bereaksi apa-apa dan membuat peliharaannya itu kini tak bernapas lagi. Mitama yang tidak tega melihat mereka menangis lalu mencoba mengeluarkan kekuatannya. Peliharaannya itu pun berhasil diselamatkan. Namun karena Mitama mengeluarkan semua kekuatannya, membuat ia menjadi tua dan keriput. Untungnya Aluna dan Shiruno kini percaya dengan kekuatan Mitama dan mulai menjadi pengikutnya. Sehingga kekuatan Mitama kini kembali dan semakin meningkat. Yukito merasa heran karena pengikut Mitama hanya bertambah dua saja. Namun kekuatannya itu sangat meningkat pesat. Menurut Mitama, hal itu tidaklah normal. Kemungkinan Aluna dan Shiruno memiliki kekuatan yang unik. Akan tetapi Yukito menyadari kemungkinan cara menjadi pengikut mempengaruhi banyaknya kekuatan. Mereka berdua menjadi pengikutnya setelah melihat langsung kekuatan Mitama. Sementara Roy menjadi pengikut Mitama hanya karena ia menyukainya. Mitama sangat senang karena ia sekarang bukan lagi dewa yang ampas. Orang-orang yang tidak memujanya akan ia singkirkan. Dan untuk memulainya maka ia akan menunjukkan kekuatannya. Aluna lalu memohon kepada Mitama agar mengembalikan para prajurit yang sebelumnya Mitama telah habisi. Sebab ia merasa para prajurit melakukan itu bukan karena keinginannya. Mereka hanya ditugaskan saja untuk melakukan itu. Mitama kemudian mengembalikan para prajurit itu. Namun saat muncul, prajurit yang menghabisi Yukito kini menjadi seorang wanita. Prajurit itu pun ingin agar mereka menghabisinya saja. Kesatria yang sebelumnya telah diubah menjadi wanita, yaitu veteran, kini kembali ke kerajaan. Namun ia langsung diusir sebab penjaga gerbang itu sudah tidak mengenalinya. Penjaga itu tahu kalau veteran adalah seorang pria bukan wanita seperti dirinya. Veteran akhirnya kembali ke hutan. Ia merasa sedih karena telah ditelantarkan padahal ia adalah seorang kesatria kerajaan. Lalu, Yukito datang menghampiri veteran dan mengajaknya untuk bergabung dengan sektenya. Sebab veteran sudah dibuang oleh kerajaan. Dan Yukito akan menjamin keadaan veteran sebagai seorang kesatria. Veteran akhirnya luluh dengan ucapan Yukito dan bergabung di sektenya. Di desa Kakuri, Gaiju lagi-lagi datang menyerang mereka. Yukito kemudian menyuruh Mitama untuk membantu mereka. Yukito kemudian menyuruh Mitama untuk menghentikan Gaiju itu. Mitama pun mengeluarkan pedang legendaris yang berasal dari bawah laut. Namun saat dipakai untuk menghabisi Gaiju, pedang tersebut malah langsung patah. Yukito marah karena Mitama malah mengeluarkan pedang yang sudah berkarat. Gaiju kini akan menyerang mereka. Untungnya, veteran datang menghentikan Gaiju itu dan menghabisinya dengan pedangnya. Mulai dari sini, Yukito menggunakan segala cara untuk merekrut anggota sektenya. Ia menugaskan Aluna dan Shirunu untuk menawarkan pelanggannya minuman gratis. Bila mereka mau, masuk ke dalam sekte Yukito. Ia juga menawarkan kepada para warga sebuah benda yang bisa membuat makanan menjadi awet dan disimpan dalam waktu yang lama. Untuk orang-orang yang masuk ke sektenya akan mendapatkan benda tersebut. Selain itu juga, ia memberikan makanan yang enak kepada para warga dan juga mengobati para warga dengan kekuatan Mitama. Yukito sebenarnya masih merasa ragu dengan kekuatan desa itu sebab ia tak tahu butuh berapa banyak pengikut untuk bisa mengalahkan kekaisaran. Yukito kemudian bertanya kepada veteran mengenai jumlah pasukan kekaisaran. Veteran merasa kalau Yukito sepertinya akan menantang sang kaisar. Yukito menjelaskan bahwa ia hanya ingin melindungi desa itu. Veteran akhirnya memberitahu bahwa yang membuat pasukan ibu kota menjadi kuat adalah bukan karena jumlahnya, melainkan pasukan elit yang dikendalikan langsung oleh kaisar. Dan kekuatan veteran tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Sebab pasukan elit itu dipinjamkan kekuatan khusus oleh sang kaisar. Setiap orang dari pasukan itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan satu gunung. Setelah itu, Yukito mengadakan rapat bersama Kuren dan Shiruno. Yukito memberitahu mereka bahwa desa mereka sedang dalam bahaya. Namun sampai sekarang, pasukan kekaisaran belum datang menyerang mereka. Yukito menyarankan jika pasukan kekaisaran telah datang, ia ingin agar mereka berdua segera mengepakuasi warga. Kuren menolak rencana itu karena jika melakukan hal yang sembrono seperti itu, para warga bisa saja langsung dilenyapkan dalam waktu yang singkat. Yukito mengatakan jika saja ia memiliki 10.000 pengikut, pasti mereka akan dengan mudah menang melawan pasukan kekaisaran. Namun Shiruno memberitahunya bahwa di desa mereka hanya terdapat 2.000 orang. Sebab semua desa Kakuri memiliki batas jumlah tertentu yang telah ditetapkan oleh kaisar. Sehingga untuk mengumpulkan 10.000 pengikut itu juga mustahil. Yukito menyadari bahwa desa Kakuri ternyata bukan hanya desa mereka saja. Kuren pun menjelaskan desa-desa Kakuri tidak diketahui jumlahnya. Namun semua desa Kakuri mengelilingi ibu kota kerajaan. Dan semuanya berisikan orang-orang yang diasingkan seperti mereka. Sementara itu di dalam hutan ada seorang wanita yang sedang melawan gaiju. Dengan kekuatannya itu ia bisa mengalahkan gaiju bahkan sekaligus menghancurkan gunung. Ia adalah Atar yang merupakan salah satu dari pasukan elit kekaisaran. Yukito kini memberitahu Shiruno dan Kuren tentang rencananya untuk mengumpulkan 10.000 pengikut. Karena di dunia itu tidak ada yang percaya dengan dewa, maka Yukito akan menggunakan cara dengan memberikan keuntungan kepada para anggota sektenya. Sehingga jumlah anggotanya akan semakin meningkat. Untuk itu ia akan memajukan waktu dari desa Kakuri dengan menggunakan kekuatan Mitama. Mitama pun sangat terharu karena Yukito kali ini akhirnya mempercayainya. Yukito kemudian menciptakan mesin pemanen dan menunjukannya kepada orang-orang. Ia mengatakan bahwa alat tersebut dibuat oleh dewa Mitama. Untuk orang-orang yang mau menjadi pengikut Mitama, maka akan mendapatkan alat tersebut. Orang-orang pun kini mulai berebutan masuk ke sekte Yukito. Yukito lalu memberitahu Mitama yang sudah terkapar untuk menciptakan alat itu lagi agar ia bisa membagikannya kepada orang-orang. Namun seketika, Mitama kembali pulih. Sebab pengikutnya kini telah bertambah lagi menjadi 1.600 orang. Mitama ingin agar mereka segera pergi ke ibu kota untuk menunjukkan kekuatannya. Akan tetapi, Yukito merasa bahwa itu belumlah cukup. Ia merasa masih ada hal lain yang penting yang harus dipenuhi. Ia ingin membuatkan perasaan spesial kepada para pengikutnya. Yukito pun menciptakan listrik dan membagikannya kepada setiap pengikutnya. Sehingga di malam hari, kini rumah-rumah mereka tidak gelap lagi. Ia menjelaskan kepada Kuren dan Betran bahwa listrik adalah penemuan terhebat dalam peradaban manusia. Karena manusia kini bisa melewati gelapnya malam. Satu bulan pun telah berlalu. Betran yang saat itu sedang berjaga di hutan bertemu dengan Atar. Betran terkejut karena ia tidak merasakan aura keberadaan dari Atar. Atar kemudian memindai Betran dan akhirnya mengetahui kalau Betran adalah kesatria suci kerajaan. Merasa kalau Betran telah berhianat dan bekerja sama dengan desa Kakuri, Atar berniat untuk menghabisinya juga. Betran kini menyadari kalau yang di depannya adalah salah satu dari pasukan elit kekaisaran. Ikut Mitama, kini telah mencapai 2.000 orang. Semua penduduk di desa sudah hampir menjadi anggota sekte. Namun bagi Yukito, itu semua hanyalah persiapan. Lalu tiba-tiba, Roy datang memberitahu bahwa Betran telah ditangkap. Atar kemudian mendapatkan panggilan dari pasukan elit lainnya. Atar pun melaporkan bahwa desa itu mengendalikan Gaiju dan memiliki alat canggih yang belum pernah ia lihat. Menurut temannya itu, sepertinya di desa Kakuri terdapat seorang penghianat yang memiliki kekuatan setara mereka. Ia menyarankan agar Atar memusnahkan desa itu atas perintah Sang Kaisar. Atar kemudian memulainya dengan menyiksa Betran. Hingga tiba-tiba, Mitama pun datang menghentikannya. Mitama memberitahu Atar bahwa ia adalah dewa dan sudah tugasnya untuk melindungi pengikutnya. Namun Atar tidak peduli karena ia akan menghancurkan semuanya yang tidak mengikuti parlemen. Sementara itu, Yukito kini datang menghampiri Betran dan menanyakan tentang Atar. Betran mengatakan bahwa Atar adalah anggota pasukan elit Kaisaran yang ditugaskan untuk memusnahkan desa Kakuri. Mitama tidak peduli dengan pasukan elit karena sebagai dewa ialah yang akan mengatur dunia itu. Atar yang sudah kesat langsung menyerang Mitama. Namun ternyata, serangannya itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap Mitama. Kini, giliran Mitama yang akan menyerang dengan menggunakan kekuatan alamnya. Mitama menciptakan prajuritnya melalui akar-akar tanaman. Yukito yang melihatnya malah merasa khawatir. Sebab pengikut Mitama, barulah berjumlah 2.000 orang. Yang artinya, kekuatan Mitama masihlah terbatas. Ia lalu menyerang dengan seluruh sisa kekuatannya. Serangannya itu ternyata dengan mudahnya dihancurkan oleh Atar. Melihat kekuatan Atar, membuat Yukito akhirnya memohon kepada Mitama agar mengalahkannya. Seketika, kekuatan Mitama pulih walaupun hanya sedikit. Ia kemudian meminjam kekuatan dewa lainnya untuk melawan Atar. Akan tetapi, saat sedang bertarung, para dewa tersebut malah ingin kembali. Sebab, para dewa yang lainnya merasa pengikut Mitama sangatlah sedikit. Setelah mendapatkan serangan itu, Mitama ternyata masih selamat. Namun, ia bersedih karena tak bisa membantu Yukito. Aluna, Shirunu, dan Roi kemudian datang untuk membantu mereka. Hal itu malah membuat Atar sangat kesal dan langsung menghancurkan mereka beserta desa Kakuri. Lalu tiba-tiba, desa yang hancur kembali menjadi semula. Yang mana ternyata itu adalah kekuatan dari Kuren. Kuren lalu memperkenalkan dirinya kepada mereka semua bahwa ia adalah Loki yang merupakan pemimpin dari pasukan elit kekaisaran. Ia pun mengajak Yukito dan Mitama untuk bersama-sama menghabisi sang kaisar. Yukito mempertanyakan tentang maksud dari Loki yang mengajaknya untuk menghabisi sang kaisar. Sementara Atar merasa kalau Loki sudah berhianat sehingga ia berniat menghabisinya. Namun, yang terjadi malah sebaliknya, Loki berhasil melumpuhkan Atar dan menangkapnya. Loki kemudian mengajak Yukito dan Mitama pergi menemui kaisar. Saat di dalam istana, Yukito sangat terkejut melihat sang kaisar. Yukito merasa kalau kaisar sepertinya berhasil dari dunia lain juga. Sebab kaisar mengetahui konsep tentang agama. Sementara itu, Mitama yang mendengar sang kaisar berbicara malah tidak meresponnya. Ia langsung pergi ke belakang dan menghancurkan sebuah tiang. Mitama merasa tiang itu adalah penyebab Yukito berbicara aneh. Sebab Yukito dan Atar dari tadi hanya berbicara pada orang yang sudah mati. Seketika, Yukito langsung terkejut melihat sang kaisar yang kini dalam keadaan menjadi tengkorak dan telah lama mati. Loki lalu menjelaskan bahwa gambaran yang mereka lihat sebelumnya adalah gambar yang dibuat langsung oleh mesin yang ada di kerajaan. Di negara tersebut sebenarnya tak ada yang namanya sang kaisar. Sang kaisar sudah tak ada sejak dahulu kala. Selama ini, kekaisaran berjalan berkat ruangan tersebut yang memiliki mesin canggih. Loki sudah lama menjadi penanggung jawab ruangan itu. Namun sampai sekarang, ia tidak mengerti cara kerja mesin tersebut. Mesinnya bisa menganalisis dan mengendalikan ekonomi, pangan, populasi, fenomena alam, dan lainnya. Lalu menciptakan kehidupan kekaisaran yang tidak berubah serta tetap stabil. Parlemen yang biasa disebut oleh warga ternyata adalah mesin itu. Yang juga sudah beberapa ratus tahun mesin itu menjalankan negara tersebut. Mitama lalu mengatakan bahwa ribuan tahun yang lalu, dunia tersebut pernah hancur. Manusia yang selamat membuat perkumpulan dari orang yang memiliki kepintaran lebih. Mereka kemudian membuat dunia yang tidak akan pernah hancur lagi. Dan hal yang pertama mereka lakukan adalah menghapus keberadaan dewa. Dan hal yang pertama mereka lakukan adalah menghapus keberadaan dewa. Yukito sangat terkejut mendengar cerita dari Mitama. Ia mempertanyakan tentang dunia saat ini yang ia datang. Mitama menjelaskan kepada Yukito bahwa dunia tempatnya berada sekarang adalah bumi. Mitama membawa Yukito jauh ke masa depan dari saman Yukito sebelumnya. Yukito pun sangat kesal karena ia berpikir telah pergi ke dunia Isekai. Yang mana ia ternyata masih di bumi dan masih dalam kendali dewa. Lalu Loki meminta kepada Mitama untuk menghancurkan mesin itu agar kekaisaran bisa hancur. Ia berpikir jika penguasa sebelumnya sudah tak ada maka bukan tugasnya juga untuk meneruskannya. Dengan begitu Yukito dan yang lainnya juga tak perlu ketakutan lagi dengan sistem pengakhiran hidup atau pasukan kekaisaran yang akan datang menyerang. Mitama sebenarnya sudah berniat akan menghancurkan mesin itu karena ia tak ingin ada yang menyakiti Yukito. Namun Yukito tiba-tiba saja langsung menyerang Loki. Loki terkejut dengan tindakan yang dilakukan Yukito. Padahal menurutnya ia hanya menyampaikan informasi yang menguntungkan bagi Yukito. Yukito kemudian mengatakan bahwa ia tahu kalau Loki pasti tak bisa menggunakan kekuatannya di dalam ruangan itu. Karena ilusi yang sebelumnya juga bukanlah berasal dari kekuatannya. Dan bila Loki ingin menghancurkan mesin itu tak perlu sampai harus membawa mereka ke ruangan itu. Yukito mempertanyakan apa sebenarnya tujuan dari Loki. Mengapa ia sangat ingin sekali menghancurkan dunia ini? Tujuan Loki adalah ingin menghancurkan kekaisaran. Ia ingin mengembalikan bentuk asli dari dunia ini. Yukito ternyata setuju. Karena dunia kebebasan yang diinginkan Loki menurutnya tidaklah buruk. Ia lalu menyuruh Mitama untuk menghancurkan mesin itu. Para warga desa Kakuri kini merayakan atas kehancurannya kekaisaran. Sebab mereka akhirnya bisa bebas dari sistem pengakhiran hidup. Mereka menganggap bahwa Mitama layang telah menghancurkan kekaisaran. Sementara itu Yukito mempertanyakan Loki yang masih berada di desa Kakuri. Loki mengatakan bahwa ia hanya sedang menikmati waktu bersama teman-temannya. Karena sebentar lagi ia tak akan bersama dengan mereka lagi. Lalu Loki berpamitan kepada Yukito untuk pergi. Ia tak ingin Yukito bisa mendahulunya. Mentara itu veteran ternyata tidak membiarkan Loki pergi begitu saja. Ia berpikir kalau Loki adalah ancaman dari desa Kakuri. Sehingga ia harus menghabisinya sekarang. Loki kemudian mengubah kembali veteran menjadi seorang pria dengan kekuatannya. Hal itu membuat veteran sangat senang karena ia bisa menjadi dirinya lagi. Namun di tengah kegembirannya itu Loki mengubahnya kembali menjadi wanita. Loki menjelaskan bahwa veteran tak akan bisa menghabisinya. Sebab ia masih bisa menggunakan kekuatannya. Dan ia kini akan kembali ke ibu kota untuk menyusun rencana. Veteran lalu memutuskan untuk mengikuti Loki ke ibu kota. Sebab ia tak akan membiarkan Loki berbuat seenaknya di ibu kota. Karena ia masihlah sebagai seorang kesatria yang harus melindungi rakyatnya. Setelah selesai berpesta, Shiryunu menyuruh agar Yukito mengurus Atar. Ia sudah sangat lelah setelah berpesta. Yukito kemudian menghampiri Atar dan menyuruhnya untuk tidak meratapi lagi. Karena kekaisaran dan parlemen tidak akan bangkit lagi. Atar pun marah karena menurutnya Yukitola yang menghancurkannya. Yukito beralasan, jika tak melakukannya, maka merekalah juga yang akan dihabisi. Yukito lalu memberikan es krim kepada Atar dan juga menyuapinya. Atar pun semakin luluh kepada Yukito karena es krim itu sangatlah enak. Yukito kemudian mengumumkan kepada para pengikutnya bahwa mulai sekarang mereka akan menyembah dua dewa. Pengikut Mitama kini yang sebelumnya berjumlah 2.000 orang menjadi 1.000 saja. Karena sebagiannya telah berpindah kepada Atar. Yukito lalu menyuruh Atar untuk menunjukkan kekuatannya. Yang mana itu membuat para pengikutnya kini semakin takjub kepadanya. Yukito kini melanjutkan rencananya. Ia mulai menolong para warga desa tetangga dari serangan Gaiju. Ia juga memamerkan semua makanan mereka kepada warga itu. Dan mengajak mereka untuk mampir ke desanya. Saat di desa Kakuri, Yukito memberikan mereka perjamuan yang sangat enak. Dan menjelaskan bahwa mereka memiliki listrik sehingga bisa beraktifitas di malam hari. Mereka juga memiliki saluran air sehingga tak perlu repot-repot lagi mengangkat air di sungai. Semua itu mereka bisa dapatkan dengan syarat bahwa seluruh warga desa tetangga harus mau bergabung di dalam sektenya dan memuja Dewa Mitama. Yukito sangat senang karena perekrutan anggota barunya berjalan lancar. Ia ingin agar mereka mencari informasi mengenai pasukan elit lainnya dan mencari keberadaan veteran yang menghilang. Shiryu no kemudian memberikan informasi baru mengenai seseorang bernama Daniki yang mengaku sebagai dewa dan memiliki 10.000 pengikut. Ia lalu mengajak Mitama, Roy, dan Aluna untuk pergi mengunjungi sekte Daniki. Ketika sampai, Yukito terkejut melihatnya karena tempatnya yang begitu besar dan seperti hotel. Mereka pun disambut oleh Ritchie yang merupakan wakil sekte Daniki. Ia tahu kalau Yukito dan yang lainnya ingin mendaftar juga di sektenya. Ia pun mengajak mereka masuk dan mempertemukannya dengan Daniki. Akan tetapi ketika muncul, Daniki ternyata adalah seorang gadis yang cantik. Setelah mendengarkan tujuan Yukito dan Aluna bergabung, Daniki langsung menenamkan kekuatan cinta kepada mereka berdua. Sehingga membuat Aluna dan Yukito terbawa dalam suasana yang berbahaya. Untungnya, Yukito bisa dengan cepat mengendalikan dirinya dan segera menyadarkan Aluna. Lalu, tiba-tiba ruangan sebelah pun hancur. Yang mana ternyata, Mitama telah menghajar Roy karena mencoba untuk menyentuhnya. Sementara itu, Daniki menemui Ritchie dan menyuruhnya untuk menemui Yukito. Sebab, ia menenamkan perasaan cinta yang besar kepada mereka. Saat Ritchie pergi memeriksanya, ia malah melihat Mitama yang sedang menggunakan kekuatannya. Saat itu, Mitama sedang membetulkan kembali tembok yang sudah ia hancurkan. Hal itu membuat Ritchie sangat terkejut. Yukito yang melihat Ritchie datang langsung menangkapnya dan mengikatnya. Mengetahui kalau Mitama adalah seorang dewa, Ritchie seketika langsung meminta bantuan mereka untuk menghancurkan sekte Daniki. Sementara itu, Roy kini sedang diamankan oleh para anggota sekte karena sedang mengamuk. Hingga pengawal pribadi Daniki akhirnya mengamankannya. Namun, Daniki meminta agar pengawalnya itu melepaskan Roy karena ia merasa tertarik dengannya. Lalu, Ritchie menjelaskan kepada Yukito desanya dikelilingi oleh sekte Daniki. Sehingga mereka dipaksa untuk masuk ke dalam sekte Daniki. Sebelum masuk ke sekte, ia sebelumnya sudah membaca buku-buku terlarang. Sehingga ia mempunyai banyak referensi tentang hubungan wik-wik. Karena hal itu, para pengikut sekte menganggapnya sebagai maniak dan dijadikan petinggi sekte. Ia ingin segera keluar dari sekte ini karena ia tak suka dengan lingkungannya. Yukito sebenarnya ragu menerima ajakan kerjasama dari Ritchie. Sebab ia masih belum tahu apakah bisa mempercayainya. Namun, ini juga bisa menjadi pencapaian terbesarnya. Karena ia kini bisa memiliki orang di dalam sekte Daniki. Sehingga ia memutuskan setuju untuk bekerjasama dengan Ritchie. Namun, tiba-tiba saja, Mitama terkejut melihat pengikutnya yang terus berkurang. Yang mana, di desa Kakuri kini, para pengikutnya sedang menangkap gaiju yang sangat besar. Gaiju yang ditangkap itu kemudian mengamuk. Untungnya, Atar telah siaga dan langsung melenyapkan gaiju tersebut. Itu, Yukito, Aluna, dan Mitama kini diperkenalkan sebagai anggota baru di sekte Daniki. Yukito lalu memastikan keberadaan dari Daniki. Ritchie menjelaskan bahwa Daniki selalu pergi ke cabang lainnya setiap beberapa hari. Jadi, ketika akan datang ke cabang tempat mereka berada, maka akan makan waktu beberapa minggu. Yukito senang karena Daniki ternyata memiliki jadwal yang sibuk. Ia merasa kalau rencana yang ia akan buat sangatlah bagus. Yukito lalu meminta bantuan Mitama dengan mengatakan bahwa kali ini ia akan benar-benar memuja Mitama. Hal itu pun membuat Mitama langsung bersemangat kembali. Sementara itu, Daniki yang berada di cabang lainnya merasa kalau ada yang aneh. Pengikutnya semakin bertambah banyak, namun ia malah tidak bertambah kuat. Ia lalu mendengar para pengikutnya yang sedang membahas obat-obatan wik-wik. Yang mana Daniki langsung mempertanyakan dari mana para pengawalnya itu mendapatkan benda tersebut. Mereka mengatakan bahwa barang-barang itu mereka dapatkan dari nona Ritchie saat sedang kerja kelompok bersama. Sementara itu, Ritchie kini sedang mengajar para anggota sekte dengan ilmu barunya. Orang-orang yang datang dari cabang lain ikut juga belajar bersama. Namun, tiba-tiba Daniki telah kembali di cabang mereka. Daniki mempertanyakan apa yang dilakukan Ritchie dengan membuat pertemuan seenaknya. Ritchie menjelaskan bahwa ia hanya ingin membantu agar anggota yang lainnya mengerti ajaran Daniki. Akan tetapi, Daniki marah karena ia tak menyuruhnya dan bahkan menuduh Ritchie ingin berhianat. Para anggota yang lainnya kemudian membela Ritchie bahwa mereka layang meminta Ritchie untuk mengajari mereka. Mereka ingin agar Ritchie dimaafkan karena tidaklah bersalah. Daniki akhirnya menyadari kalau kekuatannya selama ini yang tidak bertambah kuat karena telah diambil Ritchie. Ia menyuruh pengawalnya untuk menangkap Yukito dan yang lainnya. Roy kini muncul dan telah menjadi pengawal setia Daniki. Sebab menurutnya Dewa Daniki kini telah menyelamatkan hidupnya dan juga menerimanya dengan baik. Para anggota sekte kini mulai merasa iba dengan Ritchie. Mereka akhirnya berbicara bahwa Ritchie sebenarnya melakukan itu karena peduli terhadap mereka. Mereka meminta agar Dewa Daniki memaafkan dan mengampuni Ritchie. Di sisi lain Yukito malah senang melihat kejadian itu karena rencananya berjalan dengan lancar. Sebab sebelumnya Yukito telah mengajari Ritchie untuk berakting. Dengan latihannya keras Yukito terus memimbing Ritchie agar bisa berakting dengan baik. Yang mana hasil latihannya itu kini Ritchie sedang tunjukkan pada Dewa Daniki. Dewa Daniki menyadari kalau Ritchie sepertinya dikendalikan oleh Yukito. Karena terus didesak oleh pengikutnya Dewa Daniki akhirnya menghentikan pengadilannya. Dan mengurung Yukito beserta yang lainnya di dalam penjara. Lalu Yukito yang sebelumnya sedang berada di penjara kini diatangi oleh pengawal Daniki. Untungnya Atar datang menyelamatkan mereka bersama dengan Shiruno. Atar muncul dengan penuh energi yang sangat kuat. Ketika Mitama melihat Atar, ia sangat terkejut karena Atar telah memiliki 6.000 pengikut. Yukito dan yang lainnya kemudian berusaha melarikan diri. Mitama pun mempertanyakan mengapa Atar bisa memiliki banyak pengikut. Yukito menjelaskan bahwa ketika orang-orang yang tidak merasa dekat dengan Dewanya, maka mereka pasti akan mencari Dewa yang lain. Saat Mitama kehilangan pengikutnya, yang sebenarnya terjadi adalah pengikutnya itu kini berpindah dan mengikuti Atar. Sebab Atar tetap berada di desa dan berusaha melindungi mereka. Yukito sebelumnya sudah menyiapkan dua cara untuk melawan Daniki. Pertama, mereka akan masuk ke dalam sekte Daniki dan melemahkannya. Kedua, memusatkan pengikut yang ada di desa kepada Atar. Sebab Atar memiliki daya tempur yang lebih kuat dibandingkan Mitama. Saat sampai di atas, Daniki ternyata sudah menunggu mereka. Daniki lalu terkejut melihat buku yang dipegang oleh Ritchie. Sebab buku itu adalah milik temannya Touka. Yukito kemudian menyuruh Ritchie untuk melanjutkan rencana mereka ke tahap kedua. Sementara itu, Daniki sengaja mengalihkan perhatian Atar dan mencoba mengeluarkan kekuatannya. Akan tetapi, Atar menyadarinya dan menghancurkan alat yang biasa digunakan oleh Daniki. Hal itu membuat Daniki sangat kesal dan akhirnya mengeluarkan seluruh kekuatannya. Di sisi lain, Ritchie yang sedang berlari bersama Mitama merasa heran karena Daniki bisa mengetahui nama ibunya, yaitu Touka. Lalu, Daniki yang sudah mengeluarkan kekuatan sesungguhnya langsung menyerang Atar dan yang lainnya. Sehingga membuat mereka kini tak bisa mengendalikan hal. Si Runo dan Aluna yang sudah tak bisa mengendalikan dirinya kemudian mendekati Yukito dan mengajaknya untuk menjelaskan dirinya. Begitu pula dengan Atar yang sudah tak bisa mengendalikan dirinya. Yukito pun kini sudah merasa putus asa karena tak bisa melawan lagi. Untungnya, Mitama datang menyelamatkan mereka dengan kekuatan alamnya. Melihat kekuatan Mitama, Daniki menganggap kalau Mitama adalah pasukan elit yang baru saja bergabung. Karena tak pernah mendengar nama Mitama, menurutnya Mitama pasti mendapatkan tugas rendahan. Mitama sangat marah karena ia yang merupakan dewa asli direndahkan oleh Daniki yang hanya dewa palsu. Yukito sangat senang karena rencananya melemahkan Daniki dengan mengambil pengikutnya ternyata berhasil. Daniki merasa kalau hal itu tidaklah berpengaruh karena ia masih memiliki banyak pengikut. Akan tetapi, tiba-tiba saja kekuatan Daniki menghilang. Mitama pun langsung membebaskan Atar, Aluna, dan Shiruno. Daniki mempertanyakan apa yang Mitama telah lakukan kepadanya. Mitama lalu mengatakan kalau Daniki sangatlah memalukan karena meminjam kekuatan dewa. Daniki yang sudah kesal langsung menyerang Mitama. Untungnya, Atar datang menghentikan serangannya itu. Merasa tak akan bisa mengalahkan Atar, Daniki bergegas melarikan diri. Akan tetapi, Roy yang berada di depan pintu berusaha menghentikan Daniki. Sebelumnya, Roy telah mendapatkan memo dari Yukito yang berisikan kalau Mitama hanyalah seorang wanita. Dan Roy harus membantunya di saat-saat yang penting agar Mitama juga bisa mencintainya. Daniki yang sudah tertangkap langsung saja mendapatkan serangan dari Atar. Saat Daniki telah kalah, Richie kemudian datang menghampirinya dengan membawa buku sebelumnya. Richie lalu memberitahu Daniki kalau Touka adalah ibunya. Hal itu membuat Daniki sangat terkejut. Seketika, Daniki mengingat kembali masa-masanya saat bersama Touka. Yang mana, Touka memberitahu Daniki jika nantinya ia telah memiliki anak dan berkeluarga, ia ingin anaknya itu bisa berteman juga dengan Daniki. Daniki kini hanya bisa bersedih dan merasa bersalah karena sudah membuat dunia melenceng. Ia juga meminta maaf kepada Richie. Dari kejauhan, ternyata salah satu dari pasukan elit sedang mengawasi mereka. Ia bernama Gaiyah dan memiliki kekuatan mengendalikan Gaiju. Akan tetapi, para Gaiju yang berada di dekatnya malah menyerangnya. Ia akhirnya berusaha meminta tolong. Sementara itu, di desa Kakuri, Yukito dan yang lainnya sedang merayakan atas kemenangan mereka. Dan desa mereka yang bisa kembali seperti semula. Hingga, seseorang kemudian datang melaporkan kalau Roy sedang diserang Gaiju. Yang mana, Roy ternyata sedang membawa Gaiyah dan berusaha melarikan diri dari kejaran Gaiju. Untungnya, Yukito dan yang lainnya datang menyelamatkannya. Lalu, Gaiyah yang telah sadar dari pingsannya memperkenalkan dirinya kepada Yukito. Ia juga mengancam akan menghancurkan desa mereka. Yukito yang marah kemudian menyerang Gaiyah dan bersiap menghabisinya. Namun tak diduga, Gaiyah langsung meminta maaf kepadanya. Dan mengatakan kalau Gaijo yang menyerang desa mereka bukan atas dari perintahnya. Yukito kemudian mempertanyakan apa tujuan dari Gaiyah. Gaiyah menjelaskan bahwa ia ingin menghancurkan Loki. Sebab, Loki lah yang membuat perselisihan antara para pasukan elit. Sehingga pastinya, ia sudah menyiapkan cara untuk menang. Ia juga sebelumnya telah pergi ke ibu kota dan melihat Loki yang telah merencanakan sesuatu. Jika tak segera dihancurkan, maka akan berbahaya bagi mereka. Untuk itu, ia ingin agar Yukito bekerjasama dengannya. Yukito dan Gaiyah akhirnya pergi ke ibu kota untuk memastikan keadaan Loki. Namun yang terjadi malah membuat mereka sangat terkejut. Sebab, ibu kota kini telah dikelilingi oleh tembok yang sangat tinggi. Padahal sebelumnya, ketika Yukito datang, tembok tersebut belumlah ada. Yukito pun mempertanyakan mengapa Loki membangun tembok setinggi itu. Lalu, gaya kini menunjukkan kekuatannya yang lainnya. Yang mana, kekuatannya tak hanya bisa mengendalikan Gaiju, ia juga ternyata bisa menciptakan Gaiju. Akan tetapi, karena pengikutnya sekarang hanya dua orang saja, ia pun hanya bisa menciptakan Gaiju yang kecil seperti burung. Ketika Gaiju burung kecil itu naik ke atas, tiba-tiba saja ada yang menyerangnya. Seseorang dari atas tembok kemudian turun ke bawah menemui mereka. Orang tersebut kemudian memperkenalkan dirinya sebagai kesatria hitam penjaga ibu kota. Namun, Yukito dan yang lainnya mengetahui kalau kesatria hitam itu adalah veteran. Kesatria hitam itu tidak mengakui kalau dirinya adalah veteran. Ia malah mencoba menyerang mereka dan akhirnya terjatuh. Topeng dari kesatria hitam itu terbuka dan veteran ternyata sedang menangis. Veteran ingin agar mereka menghabisinya saja. Lalu tiba-tiba, Loki muncul di belakang Yukito. Hal itu membuat Yukito dan yang lainnya sangat terkejut. Yukito pun langsung menusuk Loki dengan pedang veteran. Namun, serangan yang dilakukan oleh Yukito itu ternyata sama sekali tidak berpengaruh. Sebab itu bukanlah tubuh asli dari Loki. Loki lalu mengejek Gaya dan Mitama yang merupakan dewa sampah. Dan Yukito masih saja mau bergabung dengan mereka. Gaya dan Mitama sangat marah karena dianggap sebagai sampah. Mitama mengatakan bahwa sekarang ia telah memiliki 10.000 pengikut. Dan ia sama sekali tidak takut dengan Loki. Mendengar hal itu, Loki langsung mengungkapkan jumlah pengikutnya sekarang. Yang mana, ia kini telah memiliki 1.100.000 pengikut. Hal itu membuat Mitama ketakutan. Hal itu membuat Mitama ketakutan. Sebab jumlah pengikut Loki ternyata lebih banyak berkali-kali lipat daripada pengikutnya. Sementara Yukito yang mendengar jumlah pengikut Loki malah tertawa. Ia mengatakan kalau ia tak menduga jumlah pengikut Loki masihlah sedikit. Padahal Loki sudah tinggal di ibu kota untuk mencari pengikut. Yukito kemudian mengajak mereka kembali ke desa. Karena menurutnya sudah tak perlu mengintai lagi di ibu kota. Namun, sebelum pulang ke desa, Yukito sempat mengancam Loki. Jika nantinya Loki menyerang desa mereka dengan gegabah, maka Yukito pastikan Loki akan mati. Loki pun tak bisa berkata-kata setelah mendapat ancaman dari Yukito. Yukito kini telah membuat sebuah pertunjukan musik di desa Kakuri. Yang mana pertunjukan itu diisi oleh Aluna, Shirunu, Giyah, dan Atar. Yang tampil sebagai satu band menghibur para warga desa Kakuri. Yukito senang karena apa yang ia rencanakan ternyata diluar dari ekspektasinya. Sementara itu, Mitama kesal karena dirinya tak dimasukkan dalam band tersebut. Karena dalam sekte mereka, ia sebagai dewanya dan ia juga yang harus dipuja-puja. Namun, tiba-tiba Mitama merasakan kekuatan yang mengalir di tubuhnya. Saat ia mengecek pengikutnya, ternyata pengikutnya tidak bertambah. Yukito menjelaskan bahwa untuk membuat Mitama kuat, tidak perlu harus menambah jumlah pengikutnya. Sebab, sekte mereka tidak didasarkan atas kepercayaan oleh dewa, melainkan dengan keuntungan. Sehingga dengan memberikan musik kepada warga desa Kakuri, maka Mitama secara otomatis akan mendapatkan banyak energi lagi, walaupun dengan jumlah pengikut yang sama. Yukito pun memberikan misi kepada veteran. Ia harus mengikuti dan memeriksa apa saja yang dilakukan oleh Gaya. Yang mana, saat itu Gaya sedang pergi ke desa tetangga dan menemui anak-anak. Gaya mencoba mempengaruhi anak-anak itu agar mengikutinya. Namun, ia langsung ditolak oleh anak-anak itu. Setelah itu, Gaya pergi ke hutan dan menemui anak yang sedang diserang Gaiju. Gaya kembali mengajak anak itu agar ikut bersamanya. Akan tetapi, anak itu malah ketakutan karena melihat Gaya yang digigit Gaiju. Hal tersebut membuat Gaya marah kepada Gaiju itu karena menurutnya Gaiju itu sudah berlebihan dalam melakukan sandiwara. Gaiju itu langsung ketakutan dan langsung pergi. Sementara veteran yang melihat kejadian tersebut merasa sangat terkejut. Ia kemudian terus mengikuti Gaya hingga sampai ke sebuah rumah. Veteran merasa heran karena Gaya memiliki rumah di tengah hutan. Padahal hutan tersebut tidak dimiliki oleh desa manapun. Lalu, ketika Gaya masuk ke dalam rumah, ia langsung disambut oleh anak-anak yang memanggilnya Mama. Anak-anak itu mengeluhkan kepada Gaya yang terlambat pulang. Sebagai permintaan maafnya, karena terlambat pulang, Gaya pun akan membuatkan mereka makan malam. Sementara itu veteran yang telah mengetahui apa yang terjadi, kemudian melaporkannya kepada Yukito. Yukito menyimpulkan bahwa itu adalah sekte dari Gaya. Yang mana, Gaya menggunakan keluarga sebagai sektenya. Mentara itu, untuk melancarkan rencananya melawan sekte keluarga, Yukito kemudian menghubungi seseorang. Yukito kemudian menjelaskan alasan ia memanggil mereka. Yang mana, Yukito ingin agar Daniki mengambil keluarga Gaya. Daniki bisa merebutnya dengan menggunakan kekuatannya. Menurut Yukito, Daniki pasti bisa mengerti, karena ia sudah mendengar kisah masa lelunya dari Ritchie. Meskipun ia tak bisa memaafkan Daniki dan tak menyukai cara yang ia lakukan, namun sekarang ia tak peduli dengan hal itu lagi. Sebab yang terpenting adalah menyelamatkan anak-anak itu. Yang sekarang sedang dijadikan alat sebagai sumber kekuatan dari Gaya yang luluh, akhirnya menerima tugas dari Yukito. Lalu, Yukito kini mencoba membuat Gaya sibuk dengan kegiatan di desa. Ia menyuruh mereka terus berlatih sehingga Gaya tak bisa pulang. Di sisi lain, Daniki kini pergi menemui anak-anak dari Gaya. Lalu, tiba-tiba kedua anak yang sedang berburu mendapati adik-adik mereka yang sedang bermain bersama Daniki. Kedua anak itu lalu menyuruh adiknya untuk menjauh dari Daniki, karena mereka tak boleh dekat dengan orang lain selain dari keluarganya. Namun, anak-anak itu menolak dan tetap memilih bersama Daniki, karena menurut mereka Daniki adalah orang yang baik. Hal itu membuat kedua anak tersebut marah dan memanggil Gaiju. Seketika, Daniki langsung terkejut karena kedua anak itu ternyata bisa mengendalikan Gaiju. Dan ia juga tak bisa menggunakan kekuatannya sekarang. Kedua anak itu langsung saja menyerang Daniki, walaupun adik mereka masih bersama Daniki. Daniki bersama anak-anak Gaya berusaha melarikan diri dari kejaran Gaiju yang dikendalikan oleh Kei dan Shian. Daniki tak bisa melawan Gaiju itu karena penganutnya sebelumnya sudah direbut oleh Yukito, sehingga kekuatannya sudah tak seperti dulu lagi. Namun untungnya, Yukito dan yang lainnya datang menyelamatkan mereka. Lalu, ketika Yukito sedang mengancam Kei dan Shian, tiba-tiba saja tanahnya bergetar dengan keras. Mitama yang merasakan adanya ancaman bahaya, menyarankan agar mereka segera kabur. Hingga, Gaiju akhirnya muncul di depan mereka. Ia merasa kesal kepada Yukito, karena sudah sengaja membuatnya sibuk dengan band-nya. Sementara Yukito sedang berusaha menghancurkan keluarganya. Monster Raksasa kemudian keluar dari dalam tanah, yang mana itu adalah monster Tipon yang dikendalikan oleh Gaiya. Mereka semua terkejut karena baru pertama kali melihat Gaiju sebesar itu. Sementara Kei dan Shian mendatangi Gaiya serta melaporkan apa yang sudah terjadi. Akan tetapi Gaiya merasa ia sudah tak membutuhkan mereka lagi, sehingga ia membuat mereka berdua tenggelam ke dalam tanah. Di sisi lain, Yukito dan yang lainnya sedang berusaha melarikan diri dari monster itu. Atar pun berusaha menghancurkan monster itu dengan kekuatannya. Namun serangan yang ia berikan sama sekali tidak mempan. Tipon itu lalu menyerang balik mereka. Untungnya, Mitama bisa menahannya dengan membuat pelindung. Mereka pun merasa tak mungkin bisa lagi kabur dari kejaran Tipon. Akan tetapi, tiba-tiba Aluna dan Sirunu datang menjemput mereka menggunakan mobil. Mereka semua akhirnya melarikan diri menggunakan mobil tersebut. Agar Tipon tak bisa mengejar mereka, Aluna dan Sirunu kemudian menggunakan tenaga nitro yang telah dipasang pada mobil tersebut. Mereka pun berhasil keluar dari hutan dan tak dikejar oleh Tipon itu lagi. Salah satu anak Gaia yang bernama Yusi menjelaskan bahwa monster itu monster terkuat buatan Gaia. Untuk mengendalikan monster itu tak butuh kekuatan yang banyak. Akan tetapi, pembuatan monster raksasa seperti itu membutuhkan waktu yang lama. Monster itu pasti akan patuh kepada Gaia yang membuatnya. Sehingga walaupun pengikut Gaia sedikit, ia pasti bisa mengendalikannya. Yusi mengatakan ia mengetahui informasi itu karena membaca buku peradaban kuno yang diberikan oleh Gaia. Seketika, Yukito langsung tersadar kalau Yusi adalah anak yang penting. Yukito meminta kepada Yusi, jika ia tak ada, maka Yusi harus menggantikannya sebagai pemimpin. Lalu tiba-tiba, monster Tipon itu muncul lagi dari dalam tanah. Akan tetapi, kali ini ia muncul dengan seluruh tubuhnya. Hal itu membuat mereka semua menjadi panik, sehingga Yukito pun terjatuh. Tipon itu langsung saja menusuk perut Yukito dan menariknya ke atas. Mitama yang melihatnya kemudian berusaha menyelamatkan Yukito dan ikut juga naik ke atas. Setelah di desa, mereka semua kini kebingungan. Sebab tak ada lagi Yukito sebagai pemimpin mereka. Sementara itu, Yukito ternyata masih hidup dan berada di dalam tubuh Tipon. Begitu pula dengan Mitama serta Kei dan Sian. Di sisi lain, Gaya kini menunjukkan wujud aslinya. Gaya mengatakan bahwa Yukito sangatlah sulit untuk dihabisi. Sebab Gaya sudah mencoba membunuh Yukito sebanyak 300 kali. Namun, tetap saja Yukito masih bisa hidup kembali. Semua itu dikarenakan Mitama yang terus menggunakan kekuatannya untuk menghidupkan Yukito kembali. Lalu, saat orang-orang di desa kini mulai patah semangat, Aluna berusaha menyemangati mereka semua untuk bergerak menyelamatkan Yukito. Karena ia yakin Yukito masih hidup. Hingga tiba-tiba kalum pemberian Yukito pun menyala. Yang mana, keluarlah boneka Mitama dan menuliskan sesuatu. Namun, tulisan itu ternyata hanya bisa dimengerti oleh Yushi yang mengatakan bahwa boneka itu menuliskan kalau Yukito dan yang lainnya masih hidup. Aluna dan yang lainnya akhirnya mengatur rencana untuk menyelamatkan Yukito. Mereka membawa seluruh warga desa dan penganut sekte Mitama dalam misi menyelamatkan Yukito. Aluna kemudian mulai menyanyikan lagu penyelamatan Yukito. Saat konser tersebut sedang berlangsung, kekuatan Atar kini semakin bertambah. Atar lalu memberikan gitarnya kepada veteran agar menggantikannya. Sementara Atar kini terbang ke atas dan berusaha menyerah monster Tipon itu. Namun, menurut Gaya, apa yang mereka lakukan itu hanyalah sia-sia. Dimana ternyata monster Tipon itu dengan cepatnya bergenerasi kembali. Di sisi lain, Mitama yang kekuatannya sudah kembali berusaha menghentikan pergerakan Tipon itu. Yukito lalu meminta kepada Mitama agar melepaskan ikatannya. Jika Mitama melakukannya, maka ia berjanji akan menjadi pengikut Mitama. Seketika, kekuatan Mitama semakin bertambah dan ia kini bisa melepaskan Yukito. Akan tetapi, setelah terbebas, Yukito mengatakan bahwa ia tak akan pernah menjadi pengikut Mitama. Yukito yang sudah terbebas, kini mulai bertarung melawan Gaya. Lalu, Tipon yang terikat itu mulai bisa melepaskan dirinya. Yusi yang melihatnya seketika mengingat perkataan Yukito bahwa ia harus menggantikannya jika ia tak ada. Yusi akhirnya memberitahu mereka untuk melanjutkan rencana ke tahap kedua. Mereka semua lalu menyemangati Atar agar melakukan rencana mereka dengan baik. Atar kemudian memberikan pengumuman kepada para pengikutnya. Bahwa kali ini, ia akan berhenti menjadi dewa dan akan menjadi gadis biasa. Atar ingin mulai sekarang mereka semua harus mengikuti Mitama. Akan tetapi, para pengikutnya menolak dan tetap ingin mengikuti Mitama. Hingga, Ritchie pun muncul dan menjelaskan semuanya. Setelah Atar berhenti menjadi dewa, maka ia juga akan menjadi pengikut Mitama. Ritchie juga akan memasukkan Mitama kepada sektenya, yaitu sekte cinta. Namun, ia memiliki syarat yang mana para pengikut Atar harus mengikuti Mitama. Para pengikut Atar pun kini mulai memuja Mitama. Sehingga, pengikut Atar menjadi berkurang sementara Mitama mendapatkan tambahan pengikut yang banyak. Mitama pun mulai menunjukkan kekuatan dewanya yang sesungguhnya. Ia membuat manusia raksasa dari akar untuk melawan Tipon. Hingga ketika Gaya menangkap kembali Yukito, tiba-tiba saja ia tertusuk akar pohon. Mitama-chan... Yang mana ternyata, itu adalah kekuatan dari Mitama. Yukito sengaja melawan Gaya untuk mengalihkan perhatiannya. Sementara Mitama berusaha melawan Monster Tipon dan memasukkan akarnya ke dalam tubuhnya. Dengan dikalahkannya Gaya, Monster Tipon itu juga kini telah musnah. Teman-temannya pun sangat senang karena Yukito dan Mitama masih hidup. Sementara Gaya yang sudah dikalahkan, meminta kepada anak-anaknya agar menghabisinya saja. Sebab ia sudah memanfaatkan mereka dan mengkhianatinya. Ketika Kai akan menghabisi Gaya, Sian pun langsung menghentikannya. Ia tak mau bila Gaya harus mati karena ia merasa Gaya sudah seperti ibunya sendiri. Sian ingin agar mereka memulai kembali lagi menjadi keluarga. Lalu setelah kejadian tersebut, desa Kakuri kini mengadakan pesta yang besar dan Niki mulai memainkan musik dengan DJ-nya. Atar memberikan informasi kepada anak-anak Gaya bahwa es krim adalah hal yang terhebat yang diciptakan. Sementara itu, Yukito kini mengambil anak-anak Gaya dan akan merawatnya di sekte mereka. Untuk itu, Kai akan mengawasi Gaya agar tidak melakukan hal aneh lagi. Sebab Kai sudah berjanji padanya akan mengawasi Gaya dengan baik. Sebelumnya, Yukito dan Kai sudah saling berbicara. Yukito tahu kalau Kai ternyata menyukai Sian. Ia ingin agar Kai mengawasi Gaya demi Sian karena hanya Sian saja yang tak bisa lepas dari Gaya. Ia takut Sian nantinya akan dimampaatkan lagi oleh Gaya. Hal itulah yang membuat Kai bersedia mengawasi Gaya. Lalu, tiba-tiba Yukito menyadari sesuatu yang mana pengikut Mitama telah mencapai 30 ribu orang. Padahal, jika digabungkan semua pengikut Atar dan Daniki, pastinya tak akan cukup. Itu semua ternyata adalah perbuatan dari Loki. Loki sengaja meminjamkan pengikutnya kepada Mitama karena ia tak ingin Tipon itu menyerang ibu kota. Yukito pun memperingati Loki agar tak meremehkan mereka. Sebab mereka semua juga akan menghancurkan Loki. Ia. Ia.